3 kuintal cicak kering di ekspor ke hongkong serius nih guys, orang hongkong makan cicak, what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Hari ini beritanya mengenai cicak atau cecak ya guys karena dikabarkan eksportir Sumantra Barat atau sumbar mengekspor cecak kering ke hongkong bener ini cicak yang merayap di dinding itu guys binatang merayap itu dikirim sebanyak 300 kg atau 3 kuintal ya dalam wujud sudah digeringkan cecak ini berasal dari pariaman dan sekitarnya yang dikumpulkan oleh pengepul untuk kemudian dikeringkan dan diekspor ke hongkong kata kepala balai karantina pertanian Padang, Iswan Haryanto pada hari Jumat 27 Mei 2022 dia menambahkan sebelum diekspor, cecak tersebut dikirim ke kantor karantina pertanian untuk dilakukan pemeriksaan ini baru diekspor perdana, permintaan cukup tinggi dan ketersediaan cecak masih terbatas katanya jika stok cecak mencukupi lanjutnya maka ada kesempatan lebih besar untuk bisa mengirim lebih banyak lagi karena tingginya permintaan OMG ini serius, orang hongkong buat apa ini cecak kira-kira serius dimakan? lebih lanjut, proses yang dilakukan di karantina dilakukan pemeriksaan dokumen seperti surat keterangan asal hingga pemeriksaan fisik memastikan cecak yang betul-betul dikirim kata dia Iswan menilai sumber juga punya potensi besar untuk ekspor cecak karena permintaan yang tinggi dan pihaknya berharap bisa mengekspor lebih banyak lagi selain cecak, hewan lain yang juga berpotensi yaitu lipan mangot dan juga produk tumbuhan seperti jengkol, petai, daun pisang, daun papaya dan juga daun ubi untuk mangot minimal untuk dijadikan makanan ternak kalau cecak digunakan untuk bahan obat jadi cecak ini orang hongkong menggunakannya sebagai obat ya jadi serius ini cecak dimakan, benar-benar dimakan sama orang hongkong sebagai obat jujur guys baru kali ini aku denger kalau cecak itu bisa dimakan bahkan bisa dijadikan untuk obat ya kalau toke itu udah tau lah ya bisa dijadikan obat tapi kalau cecak ini baru kali ini aku denger aku sih gak geli ke cecak dan dulu waktu kecil sering banget nangkep cecak tapi bukan untuk saya makan ya saya kasihkan kucing, jadi kucing yang makan ada beberapa netizen yang juga merupakan PMI Hongkong ya yang berkomentar, komentarnya itu seperti ini guys tiap 2 hari sekali godok jamu ne bocil ada cicaknya di dalam aku yang masak mual-mual untung si bocil gak tau bahan-bahan jamu yang tiap hari diminum bener guys itu cicak dibikin sup bisa dilihat ya dalam supnya ini ada beberapa ekor cicak disitu by the way guys apakah ada manjikan dari teman-teman yang juga beli cicak kering lalu nyuruh anda untuk memasaknya atau bahkan mungkin anda sendiri pernah memakannya cicak tersebut komen ya guys dan setelah saya browsing guys ternyata cicak ini memiliki sejuta manfaat ya pasar tiangkok dan juga jepang menyerap cicak kering untuk penggunaan obat-obatan cicak kering dikenal sebagai obat sejuta manfaat konsumsi daging cicak dipercaya dapat mengobati asma gatel-gatel atau penyakit kulit wasir gangguan percernaan hingga dapat mengobati kanker selain itu cicak kering digunakan untuk kecantikan dan manfaat lainnya binatang cicak juga bisa dibuktikan kasiatnya buat anak yang kurang napsu makan dengan menuangkan air setengah panas ke dalam gelas dan masukkan satu cicak yang hidup ke dalam gelas yang berisi air tersebut dalam hitungan detik saja cicak mati dan langsung dibuang dan airnya bisa dicampurkan dengan makanan misalnya mie kuah atau langsung diminum hitungan beberapa hari anak akan berubah menjadi lahap sekarang banyak ya anak kecil yang napsu makannya itu kurang banget susah banget kalau disuruh makan by the way buat bunda-bunda yang punya anak susah makan apakah mau coba dikasih cecah anaknya thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.